Duel Sock 3 merupakan kontroler wireless pertama yang dikeluarkan Sony bersamaan dengan peluncuran konsolnya yaitu PlayStation 3. Di haranya, kontroler ini termasuk salah satu kontroler yang memiliki fitur canggih dengan mengusung fitur terkenalnya yang dinamakan SIG-AXIS, yang hampir mirip dengan gyroscope. Saat ini, produk tiruan kontroler ini sudah sangat banyak dan memiliki harga yang sangat murah. Kali ini saya akan sedikit mereview Duel Sock 3 original pabrik ini, bagaimana cara menyambungkan ke PC dan sedikit memodifikasi kontroler ini. Jadi langsung saja, cek this video and let's go! Dimulai dari unboxing, disini saya membeli kontroler ini di toko lokal kota saya, di Mall MOG Kota Malang. Harganya cuma Rp 50.000 saja, kontroler ini tanpa box, hanya dibungkus dengan plastik bubble wrap. Ya, mengingat harganya yang sangat murah untuk kontroler wireless atau tanpa kabel. Untuk Duel Sock 3 ini sebenarnya memiliki ukuran dan font factor yang mirip dengan Duel Sock 2 atau Stick PS2. Yang membedakan disini adalah tombol R2 dan L2-nya yang memiliki fitur tingkat tekanan. Kemudian untuk tombol analog-nya, disini juga diganti dengan tombol PS, yang berfungsi untuk pairing ke Bluetooth. Untuk feel grip atau pengalaman menggenggam kontroler ini, menurut saya pribadi, ini kurang begitu nyaman. Karena sebelumnya saya memang sudah terbiasa bermain dengan kontroler Duel Sock 4. Tapi jika sebelumnya kalian sering bermain dengan format kontroler Duel Sock 2 atau Stick PS2, seperti merek-merek Welcome atau Stardy itu masih nyaman-nyaman saja. Tapi ini bukan berarti karena harganya murah, jadi wajar saja jika feel genggaman kontroler ini kurang nyaman. Soalnya dulu kontroler original-nya itu juga harganya mahal, yang mana bentuknya mirip dengan kontroler KW ini. Kemudian untuk port data dan pengecarsan dari kontroler ini, itu juga masih menggunakan model port mini USB atau port model lama seperti ini. Dan port ini sudah sangat ketinggalan karena saat ini sudah susah untuk mencari kabel data yang masih menggunakan port mini USB seperti ini. Lalu untuk kontroler Oripabrik ini juga ada fitur yang dipangkas, yaitu Seek Exist atau Motion Sensornya. Sehingga kontroler ini tidak support untuk gyroscope. Terlepas dari kekurangan tadi, tetap saja ini merupakan kontroler wireless yang murah untuk saat ini. Karena sangat jarang sekali dengan harga Rp50.000-an dapat kontroler tanpa kabel seperti ini. Kemudian bagaimana cara nyambungnya kontroler ini ke PC? Untuk menghubungkan ke PC, DualShock 3 ini bisa dihubungkan via kabel atau Bluetooth. Untuk menghubungkan via kabel, yang pertama siapkan DualShock 3-nya, lalu siapkan kabel data mini USB-nya, kemudian download file zip yang link-nya saya share di deskripsi. Buka file yang sudah di-download tadi, kemudian ekstrak file bernama x360ce. Hubungkan stick PS3-nya menggunakan kabel data mini USB ke PC. Kemudian buka kontrol panel, pilih hardware and sound, pilih device and printers, tunggu hingga PC mendeteksi DualShock 3 kalian. Di sini DualShock 3 saya terdeteksi dengan nama PS3 Gamepad. Klik kanan PS3 Gamepad-nya, kemudian pilih game controller settings. Sekarang coba gerakan analog dan tekan tombol di stick PS3-nya. Oke, stick sudah berhasil terhubung ke PC via kabel data mini USB. Akan tetapi, stick ini masih belum bisa digunakan sepenuhnya untuk bermain game. Kalian butuh software bernama x360 controller emulator yang sudah kalian ekstrak tadi. Buka software x360ce-nya, pilih add, kemudian pilih device bernama PS3 Gamepad yang terdeteksi di device and printers tadi. Kemudian atur setiap tombol di layout controller x360-nya, sesuaikan dengan tombol di stick PS3 kalian. Setelah selesai kalian atur, pilih save all. Jangan tutup aplikasinya, tapi kalian minimize saja. Nanti jika kalian ingin memainkan game via kabel, kalian harus buka aplikasi ini lagi. Sekarang coba buka Steam, lalu pilih pickpitcher mode. Pergiga settings, pilih controller settings, kemudian centang Xbox Configuration Support. Baik, sekarang stick PS3 kalian sudah siap untuk digunakan bermain game di Steam maupun di platform game service yang lain. Kemudian kita ke cara berikutnya. Untuk cara ini, kalian bisa menghubungkan controller ini via wireless atau bluetooth. Alat yang kalian butuhkan adalah dongle bluetooth seperti ini. Beli saja dongle seperti ini, minimal versinya adalah 2.0. Atau jika kalian memakai laptop, kalian bisa menggunakan bluetooth bawaan laptop kalian. Kemudian untuk menghubungkan via koneksi wireless, karena ini controller dengan teknologi wireless model lama, itu berbeda metode pairingnya. Tidak seperti controller-kontroller wireless modern saat ini. Bahkan untuk versi driver dan software-nya pun itu sudah tidak terupdate. Terakhir terupdate sih itu tahun 2016-an untuk software bernama SCP Toolkit. Tapi kali ini kita akan menggunakan software yang lain. Berikut adalah caranya. Siapkan controller DualShock 3-nya, siapkan kabel data mini USB, kemudian siapkan dongle bluetooth-nya. Hubungkan dongle bluetooth ke PC. Cek ke device manager untuk memastikan dongle bluetooth kalian telah terhubung. Kemudian hubungkan stick PS3 kalian ke PC menggunakan kabel data mini USB. Kemudian exit X360 CE yang tadi masih aktif di background aplikasi. Buka file zip yang sudah di-download tadi. Kemudian install software motionjoy.exe. Install aplikasinya hingga selesai. Uncheck run DS tool dan klik finish. Klik kanan pada ikon DS3 tool, pilih properties, kemudian pilih open file location. Ekstrak file lokal ke dalam folder installan motionjoy-nya. Pilih continue. Kemudian buka aplikasi motionjoy-nya. Pilih lokal kemudian pilih tab install. Di sini terlihat dua device yang terdeteksi di aplikasi motionjoy ini, yaitu stick PS3 kalian dan dongle bluetooth-nya. Klik install all. Setelah sukses, pergi ke tab bluetooth. Klik PR Now untuk menyambungkan MAC address stick PS3-nya dengan bluetooth. Kemudian pilih tab start. Pilih Xbox 360 controller emulator. Lalu klik enable. Sekarang stick PS3 sudah berhasil terhubung melalui koneksi bluetooth, dan sekarang kalian bisa melepas kabel tata mini USB stick PS3-nya yang terhubung ke PC. Kemudian pilih game controller panel. Klik properties, dan coba gerakan analog dan tekan tombol di stick PS3 kalian. Selamat, stick PS3 kalian sudah siap untuk digunakan bermain game di PC via wireless. Di sini kalian juga bisa melakukan test vibration di stick PS3 kalian. Untuk mengganti indikator LED pada stick PS3 kalian, silakan pilih custom LED di aplikasi motionjoy-nya. Dan jentang indikator LED yang ingin kalian nyalakan, kemudian klik enable. Di sini saya memilih baterai information untuk mengetahui level baterai di stick PS3 saya. Sekarang coba buka aplikasi Steam, lalu pilih big picture mode. Pergi ke settings, pilih controller settings, kemudian jentang Xbox configuration support. Baik, sekarang stick PS3 kalian sudah siap untuk digunakan bermain game di Steam maupun di platform game service yang lain secara wireless atau Bluetooth. Baik, jadi itu tadi adalah beberapa cara untuk menghubungkan stick PS3 ini ke PC. Selanjutnya, saya akan sedikit memodifikasi DualShock 3 Republic ini. Tujuan modifikasi ini adalah mengganti port mini USB stick PS3 ini menjadi port micro USB. Yang setidaknya port jenis micro USB ini masih banyak aksesorisnya di pasaran untuk saat ini. Wali dari kabel datanya hingga ke pengecarsannya. Oke, baik. Jadi langsung saja kita eksekusi untuk modifikasi controller ini. Let's go! Sebelum mengganti port mini USB dari stick PS3 ini dengan port micro USB adalah menyiapkan beberapa bahan dan alat yang dibutuhkan. Di antaranya adalah solder uap, obeng plus, pinset, timah, atraktor atau penyetot timah, solder biasa, dan IC micro USB-nya. IC micro USB ini bisa dibeli di online shop atau toko elektronik lokal di kota kalian, bernama micro USB interface power adapter board. Oke, sekarang hidupkan solder uap dan setting panas ke 350 derajat Celcius. Baik, disini rencana awalnya adalah memindahkan port micro USB-nya saja dengan melepas port-nya dari port PCB-nya. Setelah port micro USB berhasil terlepas, simpan dulu port ini di tempat yang aman. Kemudian siapkan stick PS3-nya yang siap dibongkar. Lepaskan semua baut di stick PS3 ini dengan menggunakan obeng plus. Kemudian lepaskan casing bagian bawah di stick PS3 ini. Oh iya, perlu diketahui jika membongkar stick ini maka garansi akan hangus. Selanjutnya, lepaskan baterai stick PS3-nya. Kemudian lepaskan mainboard utama dari casing atasnya. Siapkan solder biasa dan lepaskan kabel yang terhubung dari dua motor rambelnya dari mainboard utama stick. Baik, sekarang tersisa mainboard utama dan PCB fleksibelnya. Lepaskan PCB fleksibelnya dan mainboard akan terpisah dengan casing tengah PCB fleksibelnya. Copot kedua tutup analognya dan sekarang benar-benar tinggal tersisa mainboard utama dari stick PS3 ini. Siapkan solder uap dan lepaskan port mini USB-nya dari mainboard utamanya. Baik, port mini USB sudah berhasil terlepas. Tambahkan sedikit timah di bagian rangkaian mini USB tadi. Di sini rencana awalnya adalah langsung memasang port micro USB-nya ke mainboard utamanya. Permasalahannya adalah port micro USB memiliki ukuran yang sedikit berbeda dengan port mini USB. Sehingga harus menambah kabel jumper agar pin port micro USB-nya bisa tersolder di rangkaian port mini USB. Setelah berjam-jam menyolder kabel jumper ke port micro USB-nya, ternyata tidak segampang apa yang direncanakan. Kabel jumper selalu terlepas dari port micro USB-nya. Akhirnya port micro USB ini tidak jadi saya solder directly langsung ke mainboard utamanya. Tapi port ini saya kembalikan dulu ke PCB utama micro USB tadi. Dan akan saya solder dengan format berikut. PCB micro USB akan saya tumpuk dengan PCB mainboard stick PS3-nya dengan perantara kabel jumper. Dan hasilnya seperti ini. Sekarang saatnya moment of truth. Saya coba hubungkan kabel data micro USB ke tablet PC saya. Dan mainboard stick berhasil menyala. Lalu saya buka control panel dan di sini terlihat ada device masuk yang drivernya masih proses terinstall. Dan akhirnya stick PS3 berhasil terhubung ke tablet PC saya. Coba saya gerakan analognya dan berhasil teman-teman. Selanjutnya gunakan lem tembak dan rekatkan IC micro USB-nya ke mainboard utama stick-nya. Baik karena PCB-nya ini ditumpuk, port micro USB-nya jadi agak ketinggian. Sehingga saat dipasang ke casing atas, port ini jadi agak ketutup. Sehingga saya harus sedikit membesarkan lubang di bagian casing atas. Dengan menggunakan karter, saya sedikit memangkas plastik lubang di port datanya. Kemudian saya rapikan dengan menggunakan amplas. Baik setelah itu saatnya merakit stick ini menjadi uduh. Dengan memasang tombol simbol, tombol dipet, memasang bantalan karet, memasang tutup analog, memasang mainboard stick dengan casing atas, memasang tombol R1 dan L1, mensolder kedua rombol motor, memasang baterai, dan mensolder baterai ini. Di sini saya tidak merekatkan baterai menggunakan double tip. Karena sangat disayangkan jika direkatkan dengan double tip, dapat merusak rangkaian mainboard utama stick. Kemudian mensatukan casing bawah dan casing atas di stick PS3 ini. Pasang semua baut stick PS3 ini, dan stick siap digunakan. Dan ini dia, hasil dari upgrade port mini USB stick PS3 menjadi port micro USB. Pada saat digunakan bermain game, stick ini berjalan sangat baik. Untuk vibration dari stick ini juga sangat terasa, bahkan agak berlebihan menurut saya untuk efek getarnya. Dan mengejutkannya untuk ketahanan baterai dari stick ini juga sangat awet. Di pemakaian saya, stick ini mampu bertahan hingga 3 harian di pemakaian wajar. Tapi saya belum tahu apakah ini konsisten dalam jangka waktu lama, karena mengingat ini adalah stick Oripabrik. Yang terlihat, baterai yang digunakan itu juga KW. Baik, jadi itu ya bagaimana cara saya mengupgrade stick PS3 Oripabrik ini. Jika menurut kalian video ini bermanfaat, silakan klik like dan share video ini. Jangan lupa subscribe channel saya. Sekian dari saya, terima kasih and... Bye!